Universitas Andijemma Palopo menggelar Coffee Morning bersama sekaligus meresmikan tampak penelitian dan praktek budidaya ikan di Jalan Malaja, Kelurahan Selekwe, Kecamatan Warat Timur pada Jumat 21 Juli 2023. Peresmian ini ditandai dengan pelepasan balon oleh wali kota Palopo, yang diwakili asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah Ilham Hamid, didampingi Rektor Unanda dan jajaran, serta unsur Forkopimda. Dalam sambutannya Rektor Unanda Anas Boceng menyampaikan, tambak yang diresmikan kali ini ialah tambak yang dikelola oleh Universitas Andijemma yang dikomandoi langsung Fakultas Perikanan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mancing mania atau mancing unanda yang disambut meriah oleh seluruh komponen yang hadir. Tambak ini rencananya akan dijadikan sebagai wisata mancing, mengingat di kota Palopo, animo dan semangat masyarakat untuk memancing yang sangat tinggi, namun sarana yang belum tersedia dengan baik. Seperti contoh di pagi hingga malam hari kawasan pelabuhan Tanjung Ringgit banyak dikunjungi warga untuk memancing, meski kadangkala tidak membuahkan hasil, namun paling tidak hobi tersebut sudah tersalurkan. Dengan dibukanya tambak ini, kata Anas Boceng diharapkan setiap pancing yang turun 99% akan mendapatkan ikan. Rencananya pada 17 Agustus mendatang, tambak ini bakal dijadikan sebagai lokasi perlombaan mancing bersama seluruh masyarakat kota Palopo, demi menambah kemeriahan Hari Kemerdekaan Indonesia. Anas Boceng mengatakan hal ini juga salah satu bentuk kepedulian unanda dalam menciptakan dinasti wisata di kota Palopo. Perencanaan kita ke depan sebetulnya, tambak ini kita menjadikan sebagai tambak untuk wisata mancing memang. Wisata mancing sekaligus di tengah-tengah nanti kita akan membangun, ada warung makan, kemudian dikelilingi oleh gas sebo. Jadi nanti teman-teman akan datang mancing, lalu bakar, kemudian makan bersama-sama. Harapan kita seperti itu, ini juga adalah bentuk unanda kepedulian unanda dalam langkah menciptakan dinasti wisata. Sementara itu, asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah Ilham Hamid, menyampaikan bahwa pemerintah kota Palopo memiliki kebun bibit yang berada di Salupau, dan jika sewaktu-waktu unanda kekurangan bibit dapat berkolaborasi dengan pemerintah kota Palopo. Pemerintah kota Palopo juga memiliki kebun bibit, kebun bibit yang berada di Salupau. Mulai dari para pengetasan sampai pada pembesaran itu ada di sana. Malah bibit kami, bisa masukkan di sebuah makanan, itu akan dijual ke pasar-pasar, karena kami berjual di BAB, pasar bibit. Ini barangkaya nanti, Pak Rokor, kalau orang ambil bibit itu nanti bisa, ya. Terima kasih telah menonton!